Penderitaan Ibunda Brigadir J, kehilangan anak, label pelecehan tak bisa bela diri. Kasus pembunuhan Brigadir J memasuki hari ke-73 pada Senin 19 September 2022. Penanganan kasus tewasnya Brigadir J ini cukup berbelit. Semua dimulai dari rekayasa tersangka Irjen Verdi Sambo atasan Brigadir J. Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Sivil Society Indonesia mengatakan, kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J ini membuat seorang perempuan menjadi sangat menderita. Menurut Irma Huta Barat, sosok paling menderita akibat pembunuhan ini adalah seorang perempuan yang bernama Rosti Simanjuntak alias Ibunda dari Brigadir J. Diketahui dalam kasus tewasnya Brigadir J, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkara mereka hingga kini belum juga dinyatakan lengkap, masih dalam proses penelitian oleh jaksa penuntut umum. Irma Huta Barat ungkap penderitaan Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak. Menurut Irma Huta Barat, sosok paling menderita akibat pembunuhan ini adalah seorang perempuan yang bernama Rosti Simanjuntak, Ibunda dari Brigadir J. Dia sudah kehilangan anak karena dibunuh, tapi masih juga menyisakan label pelaku tindak pelecehan pada anaknya yang sudah tidak bisa membela diri itu. Kata Irma Huta Barat pada dialog di kantor Tribun Jambi pada Senin 12 September 2022 sore. Menurutnya, label pelaku pelecehan yang dicap pada Brigadir J sejak kasus ini bergulir merupakan pukulan besar bagi keluarga. Saya juga seorang ibu, saya bisa merasakan betul bagaimana perasaan orang tuanya. Itu label yang sangat menyakitkan, apalagi kita dengar cerita bahwa Yesuwa itu orang baik, ucap Irma. Menurutnya, kasus pelecehan yang kembali diungkit beberapa lembaga negara itu harus diluruskan, sebab merupakan sebuah fitnah keji, apalagi yang disebut sebagai pelaku yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal tapi masih juga dikatakan pelaku pelecehan. Itu fitnah keji, orang yang mereka tuduh tidak bisa membela diri, ucapnya lagi. Minta nama baik Brigadir J dipulihkan. Irma Huta Barat pun menyarankan agar segera dilakukan pemulihan nama baik Brigadir J, jangan ada label negatif itu. Pada konteks kasus ini, orang melupakan bagaimana keluarga Yesuwa, betapa sakitnya yang mereka rasakan. Ada yang sibuk beri dukungan untuk Bu Putri, lupa ada perempuan yang paling sakit hati, yaitu ibu Yesuwa, tuturnya lagi. Dugaan pelecehan tidak logis. Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, menyebut harusnya keterangan soal pelecehan sudah saatnya dihapus dari kasus ini. Apalagi hanya disampaikan oleh pihak Putri Chandrawati, yang berkali-kali terbukti menyampaikan informasi bohong. Pada awalnya disampaikan dilecehkan di Duren 3, sudah terbukti peristiwa itu tidak ada. Mereka bohong, kata Martin. Jadi, apakah kita harus terus-menerus mau untuk mendengarkan kebohongan dari mereka? Tanya dia. Dulu disebut di Duren 3, kemudian kini di Magelang, besok entah dimana lagi, ujarnya lagi. Ia meyakini isu pelecehan itu dihembuskan hanya untuk memberikan peluang bagi Ferdi Sambo dan kawan-kawan untuk mendapat simpati publik. Soal dugaan Yesuwa melakukan pelecehan itu, kami bilang dari awal sangat tidak logis. Ujar Martin Lukas. Dia menyebut tidak mungkin perbuatan itu bisa dilakukan di rumah yang selalu banyak orang di sana. Apalagi dilakukan ajudan kepada seorang perempuan yang berpengaruh. Tidak mungkin, jelasnya. Ditambah Kamarudin Siman Cuntak, Putri Chandrawati hanya menghayal lalu mengarang cerita. Jangan-jangan ibu putri yang terobsesi pada Yesuwa. Tapi korban ini tidak mau, jadi di fitnah seperti itu. Ungkapnya lagi. Lima, tersangka. Diberitakan tribun sebelumnya, Brigadir Nofrian Sahyus Wahutabarat tewas di Duren III yang dulunya rumah dinas Ferdi Sambo. Brigadir J dieksekusi di dalam rumah pada 8 Juli 2022 sore. Jenazahnya kemudian dibawa ke Jambi dan dimakamkan di Sungai Bahar pada 11 Juli 2022. Brigadir J merupakan anggota Polri yang memiliki latar belakang brimob, pernah tugas di sejumlah tempat termasuk di Papua. Polri telah menetapkan Ferdi Sambo, berada Richard Elizar Putri Chandrawati, serta BRIP KRR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termasuk dalam pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Dari lima tersangka, hanya istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati yang tidak ditahan.